Polda Metro Jaya merilis tiga tersangka pembunuhan seorang karyawati pabrik Eno Fariha. Eno Fariha ditemukan meninggal dunia Jumat lalu dalam kondisi mengenaskan dengan sebuah gagang cangkul tertancap di kemaluan korban. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, petugas berhasil menangkap tersangka RAR alias Arif 24 tahun. Penyidik menangkap tersangka kedua dengan inisial Rai alias Alin, 16 tahun, tanggal 14 Mei di rumahnya. Setelah itu, petugas menangkap tersangka ketiga, Iha alias Imam, 24 tahun di rumahnya pada tanggal 15 Mei. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengumpulkan beberapa barang bukti, diantaranya gagang cangkul yang digunakan untuk membunuh korban, handphone, dan sejumlah pakaian yang berlumuran darah. Masing-masing tersangka ini punya peran saudara RAR alias Arif ini menyentuhi korban dan memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban. Kemudian tersangka RAR alias Alin berperan mencangkul wajah korban, menggigit, mohon maaf, payudara korban, memegangi kaki korban, saat tersangka Arif memasukkan gagang cangkul ke alat pelamen korban, serta mengambil handphone milik korban. Kemudian yang ketiga, saudara Iha alias Imam berperan membekap wajah korban menggunakan bantal dan menyayat rajah korban, menggunakan bakul mat.